Yo what's up guys, selamat datang balik ke 29fit bersama saya Bob Ida Di video ini aku mau tunjukkan kalian transformation aku dari dulu sampai 29fit itu dibentuk Dan kalian bisa lihat kita mulai dengan awal banget dimana aku baru bayi Dan sekarang ini pik yang dengan pakaian balik mungkin aku cuma 12 tahun, 13 tahun Terus kalian bisa lihat di pik selanjutnya, ini aku baru mulai dengan fitness Baru-baru mulai jadi bener-bener kayak mungkin cuma 10 atau 20 hari aku mulai dengan fitness di gym Dan aku gak tau apa-apa tentang latihan di gym atau tentang nutrisi dan lainnya Dan kalian bisa lihat waktu aku kayak teenager, kayak agak skinny fat gitu Maksudnya dengan aku lumayan kecil Ya disini kalian udah lihat gitu, aku udah latihan 2 bulan gitu Sebelumnya-belumnya skinny banget sama perut aku agak puncit Dan waktu itu aku cuma, sebenernya fokus aku di main sebuah bola bukan di gym Jadi aku cuma di gym paling 2-3 kali seminggu Dan aku makan apa aja gitu, aku gak pedulikan fats atau protein atau apa Aku makan apa aja yang mama aku masak gitu Dan ini adalah pik lagi yang kalian bisa lihat Ya maksudnya biasa aja gitu, gak ada yang special gitu di badan aku gitu Dan disini ada pik lagi gitu, ya semua hampir sama lah Tapi udah kayak kalian bisa lihat, ini kayaknya udah 3 bulan aku latihan atau 4 bulan Jadi kalian bisa lihat udah bentuknya mulai lumayan ada gitu Tapi masih belum kayak gimana Terus setelah kayak setengah tahun latihan aku juga waktu itu udah mulai dengan Thai Boxing Aku ke Bali, liburan dan kalian bisa lihat ya skinny aja gitu ya Aku cuma, waktu itu aku cuma kayak 2-3 kali di gym Dan Thai Boxing kayak 2-3 kali Setelah bola kayak mungkin 2 kali seminggu Jadi sebenernya aku lebih fokus di atlet gitu Ini sama salah satu temen aku di Bali Dan sebenernya ya mungkin cuma yang akan melihat kayak aku atlet Kayak arms aku, ya ada lumayan bentuknya tapi bukan kayak giti atau apa Jadi waktu itu bener-bener fokus aku di olahraga-olahraga yang lain Bukan di, ya di gym Tapi di next pick kalian bisa lihat aku bener-bener kayak took gym serious gitu Di sini kalian bisa lihat aku bener-bener habis itu Waktu aku udah balik dari Bali, ini pick lagi aku, liburan ke Bali Satu tahun setelah itu dan kalian bisa lihat aku naik sampai 90 kg Aku makan begitu banyak semua aku makan Dari chicken wing sampai nasi sampai maksudnya aku campur semua yang healthy, gak healthy Aku campur semua dan aku makan semua dan aku di gym kayak 5-6 kali seminggu Dan aku minum protein, powder dan semuanya Supaya aku sebenernya intinya itu aku mau di segede mungkin ini 90 kg Waktu sebelum aku lulus SMA gitu Dan di sini kalian bisa lihat aku lagi sama temen-temen Waktu lulus SMA Dan ya maksudnya kalau dari tubuh aku lumayan gede sih Lumayan Di sini ya seperti kalian tadi lihat di pick sebelumnya 90 kg Tapi aku gak perlu pedulikan kayak nutrition kayak gimana aku makan apa aja Yang penting aku dapat banyak kalori supaya aku menjadi gede Dan kalian bisa lihat dibanding sama classmates aku yang lain Ya aku lumayan gede sih karena aku begitu banyak makan Dan ya ini sebenernya yang waktu itu terberat sih buat aku Tapi setelah itu Setelah lulus SMA Aku ada kayak Nasalah sama perut aku Sehingga aku gak begitu banyak yang bisa makan Sehingga aku gak bisa olahraga dengan banyak Sehingga kayak 2 tahun aku sama sekali berhenti olahraga Dan ini hasilnya Aku turun sampai 70 kg Umur aku di sini mungkin 18 atau 15 Aku lupa dan kalian bisa lihat Aku sebenernya kembali ke level yang normal gitu ya Aku di sini cuma skinny aja gitu ya Maksudnya gak Semua bentuk yang aku udah bikin semua hilang gitu Karena seperti yang aku udah bilang Aku menjadi sakit di perut aku Sehingga aku gak bisa menjadi banyak makan Sehingga Aku gak bisa olahraga Sehingga sebenernya 2 tahun itu aku cuma di rumah doang Main video games dan lainnya ya Tapi Bersyukur Aku sangat bersyukur Karena di next pick kalian bisa lihat Aku di sini Wah udah bisa lumayan makan banyak lagi Dan ini saatnya Dimana aku mulai lagi dengan fitness Tapi karena kondisi aku belum 100% Aku memutuskan untuk aku latihan di rumah dulu gitu ya Dengan kursi dengan semua yang ada di rumah Sehingga next pick Waktu kita barbecue di luar Ini hasil dari mungkin Ya berapa bulan latihan di rumah gitu ya Lumayan balik ke Atlet gitu Maksudnya orang bisa lihat Wah dia olahraga gitu ya Maksudnya fit aja Kurang kayak gimana Tapi it's okay Dan setelah itu kondisi aku menjadi lebih baik lagi Sehingga aku memutuskan untuk Menjadi anggota gym lagi New gym lagi Dan the next pick kalian bisa lihat Di sini aku mulai lagi dengan fitness Ya Dan ini bener-bener humble start Karena sebelumnya udah pernah 90 kilo Udah kuat banget Dan di sini aku harus bener-bener Mulai dari nol lagi Tapi yang bagus itu Karena dulu aku pernah sempat fitness Kayak orang gila Aku bisa mendapatkan gains yang Ya maksudnya mereka langsung Kembali lagi ke Lebih cepat daripada orang normal Dan kalian bisa lihat dalam 2 bulan Ini hasil 2 bulan Aku naik kayak mungkin 5 atau 6 kilo Di sini Aku juga makan seenak aku Maksudnya aku makan semua Ya maksudnya agak sehat gitu Nasi dan lainnya Tapi aku juga makan apa aja yang aku lihat Supaya aku bisa naik Mas aku Jadi semua yang kulit Pokoknya aku gak akan makan Dan ini adalah Kalian bisa lihat The bag Dari belakang ini Ya lumayan lah Maksudnya untuk 2 bulan latihan Dan Aku lumayan puas di sini Karena kondisi aku udah semakin baik Dan aku bisa olahraga Lebih lagi Lebih intense lagi Dan the next pick kalian bisa lihat Hasil dari Setelah tahun Gym Ya ini 5 bulan gym Dan kalian bisa lihat Ya lumayan lah Ada 6 pack Ada chest Dan shoulders aku jadi semakin Traps aku jadi semakin gede Arms aku jadi semakin gede Jadi semua kembali ke waktu itu aku Yang Waktu sebelumnya Yang aku 90 kilo Ini juga salah satu pick Yang setelah tahun Ya kalian bisa lihat Arms aku Sampai sekarang si arms Kayak Salah satu Strange dari aku gitu Dan Setelah itu Kayak Udah kayak Satu tahun latihan Aku pergi ke Bali Dan Disitu kayak Aku mau bark Tapi itu berapa kali aku gagal bark Sehingga aku makan apa aja Sehingga Sebenernya aku sebelumnya Kayak gak pernah gendut Tapi disini aku Tiba-tiba menjadi gendut Karena Aku makan begitu banyak Seluruh tambah nasi Tambah ini Bisa habis makan 3 atau 2 es campur Seluruh kayak orang gila Maksudnya aku makan apa aja Yang ada itu Nah dan dulu aku suka banget Sama surfing Dan Ya ini waktu di Bali Dan setelah itu Aku memutuskan untuk Oke Aku akan Bulk lagi Dan waktu aku kembali Dari Bali Ke Jerman Aku langsung rajin latihan lagi Dan ini hasil kayak Satu setengah Atau Dua tahun mungkin Dimana aku 90 kg lagi Tapi dibanding Karena sebelumnya Lebih kering gitu Maksudnya Dan lebih matang gitu Otot aku udah Jadi mature gitu Dan kalian bisa lihat Traps aku Chest aku Shoulders Arms Semua udah Lumayan bagus Dan disini juga Salah satu pick Waktu aku bulk Dan Ya disini aku lumayan satisfied Dengan hasil yang aku Maksudnya mendapatkan Dan Kayak abis Dua tahun Atau Seperti itu Atau Dua atau Tiga tahun Aku mulai dengan Tonight Fit Dan ini pertama picknya Untuk Tonight Fit Yang dulu aku pakai Sebagai profile pick Dan ini juga Video yang pertama Yang aku upload Waktu itu di Facebook Untuk Tonight Fit Itu benar-benar Awal banget ya Mungkin dua Tiga tahun Yang aku latihan Sesudah Benekin itu Dan kalau kalian mau lihat Part 2 Tuliskan di comment section Dan aku akan bikin Part 2